Di sini ada Sabto di Instagram, ini mah. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Apakah diet yang dilakukan seseorang itu mendapatkan tubuh ideal itu termasuk zolim sama diri sendiri, mah? Betul. Makanya Rasulullah mengajarkan, bukannya diet, puasa Senin-Kamis. Puasa pertengahan bulan, 13, 14, 15. Puasa Daud, itulah yang dianjurkan oleh Rasul, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itulah diet yang Islam ajarkan. Masya Allah. Oke, jadi kalau diet yang ekstrim itu lebih jolim aja, mah ya? Bahaya. Mama punya jamaah, diet maaf, dengan obat tertentu. Padahal dia bilang jamin aman, tapi ternyata tidak aman, jantungnya kena. Bahkan sekarang badannya langsing, tapi jantungan. Bahkan maaf dalam tanda kutip, Alhamdulillah gendut tapi sehat. Daripada begeng tapi sakitan. Badannya langsing, tapi jantungan kayak pohon pisang dong, mah ya? Jantungan, mah itu ada jantungnya, lu mah suka. Tapi pohon pisang kan langsing, mah? Maksudnya jantungan ini ada penyakit jantung. Epek sampingan dari dia minum obat yang untuk menguruskan tubuh itu. Karena sering berdebar-debar jantungnya, mah ya? Walau alam atau berdebar atau kenapa yang penting, yang jelas dia bilang ke mama, karena dia jamaah mama, jantungnya kena karena efek samping dari obat yang dia minum. Makanya ibu, sekarang jangan terbakan iklan-iklan untuk pelangsing, obat-obat yang alatannya aman tanpa efek samping, ya, mah ya? Perlu dicek dulu. Bela diri, lu gendut kayak gue. Nyari yang aman. Nyari yang aman, silahkan. Puasa, puasa sunat. Oke. Puasa sunat. Puasa sunat, benar. Senen kemis, petangkan bulan, dan puasa daud ya, pak ya? Iya. Bagaimana kalau seperti ini, mah? Dia, mohon maaf ya, mah, obesitas. Sebenarnya kata dokter, harus kurangi berat badan, bu. Lah iya. Coba silahkan jahil aliat dalam Al-Arab 31. Makan, minum, jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Makanya Rasul mengatakan, Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja, itu mah berlebihan. Apapun yang berlebihan, dipenci oleh Allah. Ya Allah. Makanya kurangin. Iya. Jangan over. Mama, terima kasih. Kalo gitu untuk tahu si Hagi ya, Maya. Ini mudah-mudahan ini menjadikan manfaat buat kita. Amin. Dan kita juga bisa terhidar dari golongan orang-orang yang zolim, ya, mah. Iya. Coba menyiksa diri sendiri. Terima kasih, mah, buat usianya, ya, mah. Amin, sami. Iya, Masya Allah. Na'udzul Amin Zalik, ya, Mas Bedu, ya. Jangan ngebiarin diri kita sakit. Nanti takutnya kita termasuk yang zolim. Jangan sampai kita termasuk salah satunya, ya, Ibu-Ibu, ya. Karena tadi kan seperti yang Mama sampaikan. Kalau membiarkan diri sakit, itu sama dengan berbuat zolim dan berdosa, ya, Maya. Jadi begini, Rasul mengatakan, semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua. Dalam hadis lain, Rasul mengatakan, Allah turunkan penyakit, juga turunkan obatnya. Berobatlah kalian sesuai dengan dianjadikan oleh agama, tapi jangan berobat dengan yang haram. Artinya, kalau dia sakit, tidak berobat, tidak berusaha untuk sembuh, dia zolim dengan dirinya. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat atau alafiat, ya, Mbak. Amin. Selamat menikmati.